Saat itu gelap, dingin, dan penuh dengan kimayat. Si Lin, tuan muda dari sekte mistik mayat, disebut tidak berguna oleh ayahnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang diejek oleh semua orang. Punggungnya menghadap puluhan ribu orang, dan dia merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Meskipun dia memiliki rasa harga diri yang kuat, semangatnya mengalami pukulan yang serius. Dia sangat malu sehingga dia berharap bisa meringkuk dan menemukan lubang untuk bersembunyi. Ya, itu semua karena dia. Mata Si Lin penuh kebencian saat dia menatap Si Feng, yang berdiri di pintu masuk gua. Si Lin memfokuskan semua kebencian dan kebenciannya pada Si Feng. Alasan dia berakhir seperti ini adalah karena Si Feng. Terlebih lagi, wajah Si Feng dingin. Dia tidak menunjukkan rasa takut, ngeri, atau bahkan penyesalan seperti yang dibayangkan Si Lin. Ini membuat Si Lin merasa semakin tidak nyaman. Pada saat ini, dia berharap dia bisa bergegas dan mencabik-cabik orang ini. Jika dia bisa mengalahkannya, Si Lin pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun, dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan orang ini. Menjadi lebih kuat, saya ingin menjadi lebih kuat. Saya harus menjadi lebih kuat. Si Lin berkata pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tinjunya dan sedikit gemetar. Mulai sekarang, dia akan berkultivasi dengan rajin dan menjadi sangat kuat. Dia ingin semua orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dia ingin mereka yang meremehkannya hari ini menyesalinya. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi sangat kuat di masa depan, ayahnya, yang menyebutnya sebagai orang yang tidak berguna, akan menyesali apa yang dia katakan hari ini. Dia bahkan ingin menamparkan wajah ayahnya. Si Feng, yang berdiri dengan bangga di pintu masuk gua, tidak memperhatikan tatapan kesal dari orang seperti Si Lin. Baginya, barang tak berguna semacam ini hanyalah sampah yang bisa dia hancurkan dengan mudah. Pandangannya masih tertuju pada Si Zee saat dia berkata, membandingkan putramu yang tidak berguna dengan Ben Sao adalah penghinaan terhadap Ben Sao. Dia, beraninya dia. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Si Lin mengepalkan tangannya lebih erat. Kemudian, Si Feng melanjutkan, jangan bicara tentang putramu yang tidak berguna. Bahkan kamu sendiri, kalian semua hanyalah sampah di mata Ben Sao. Hari ini, kalian tidak perlu terus hidup di dunia ini. Anda. Bocah sombong. Sungguh arogansi. Bocah ini pantas mati. Tidak, aku ingin dia mati dengan seribu luka. Kata-kata Si Feng segera menyebabkan gelombang teriakan marah terdengar di kursus mistik sek. Hahaha, hanya Si Z, master sekte dari sekte mistik mayat, yang tidak marah dengan kata-kata Si Feng. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, mulutmu benar-benar besar. Tahukah dia bahwa dia akan mati dan ingin pamer sebelum meninggal? Selanjutnya, kamu akan menjadi budak mayatku, dan aku tidak akan mengingat kata-kata binatang yang tidak berbeda dengan anjing. Saat mayat Z berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuknya. Kemudian, dia mengarahkan jari telunjuknya ke Si Feng yang tidak jauh dan dengan santai menunjukkannya. Seketika, Si Feng merasakan kekuatan dahsyat di depannya. Itu seperti binatang buas yang berlari ke arahnya. Faktanya, itu hanya kekuatan jari kors Z. Kekuatan jari ahli kaisar bela diri bintang enam sebenarnya sangat menakutkan. Sepertinya sudah waktunya untuk mempersembahkan hadiah yang kubawa. Bibir Si Feng meringkuk saat dia berbicara. Saat dia berbicara, Si Feng membentuk segel dengan tangan kanannya dan menginjak tanah dengan kaki kanannya. Tubuhnya melesat secara diagonal ke langit, menghindari kekuatan jari kors Z. Tubuh Si Feng terus melonjak ke langit. Saat ini, terdengar ledakan yang keras. Di pintu masuk gua tempat Si Feng baru saja berdiri, tiba-tiba terjadi ledakan. Gua itu langsung dihancurkan oleh jari kors Z. Batuan pecah beterbangan kemana-mana, dan seluruh gunung berguncang hebat, mengeluarkan suara gemuruh. Mayat Z tidak memperhatikan puncak gunung. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Si Feng, yang masih terbang ke langit, seolah-olah dia adalah seekor kucing yang bermain dengan tikus. Dia mencibir dan berkata, melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu masih bisa lepas dari tanganku? Saat kors Swamp berbicara, dia mengendurkan jari-jari di tangan kanannya dan dengan santai mendorong Si Feng. Di bawah dorongan kors Z, sebagian besar udara berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah mendidih di bawah kekuatan kors Z. Itu juga melonjak seperti gelombang menuju Si Feng. Pada saat ini, para prajurit dari mayat Suan Sekte sedang melihat sosok berwarna merah darah di langit seperti kucing yang bermain dengan tikus. Menurut mereka, dia hanya melakukan perjuangan yang sia-sia. Di bawah kekuasaan pria itu, orang ini akan dikutuk selamanya. Si Feng terbang ke langit. Saat ini, segel di tangan kanannya tiba-tiba berhenti. Segel yang menyegel tubuh gelap Jeyu tiba-tiba muncul di depan hatinya dan kemudian hancur. Selesai. Setelah segelnya hancur, sosok terbang Si Feng juga berhenti dan menyeringai. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Tepat pada saat ini, ledakan dahsyat bergema di seluruh langit dan bumi. Dalam kehampaan di mana mayat Suan Sekte dan Si Feng berada, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, petir ungu setebal tangki air jatuh dari langit. Seolah-olah seseorang telah membuat marah Tuhan dan menjatuhkan hukuman surgawi. Petir itu tiba dalam sekejap mata. Puluhan ribu prajurit dari mayat Suan Sekte melihat petir ungu, yang sepertinya mampu melahap dan menghancurkan segalanya, tiba-tiba meledak pada sosok berwarna merah darah itu. Sosok itu dengan cepat dilahap oleh petir ungu. Itu menghilang dari pandangan semua orang. Bahkan serangan Si Feng terhadap Kaisar Beladiri Bintang Enam menghilang tanpa jejak di bawah kuasa langit dan bumi. Segera setelah itu, boom! Ledakan! 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 Di langit, murka Tuhan seakan belum meredah. Faktanya, ia semakin marah. Raungan guntur dan kilat yang memekatkan telinga bergema di langit. Segera setelah itu, petir tebal, yang padat, turun ke area ini. Seolah-olah Tuhan sedang marah dan ingin menghancurkan dunia. Satu demi satu, orang-orang dari mayat Swan Sekte mengangkat kepala mereka dengan ngeri. Mata mereka terbuka lebar melihat wajah mereka yang mati. Mereka tercengang oleh kekuatan langit dan bumi. Segera setelah itu, petir ungu pekat membombardir kerumunan yang padat itu. Beberapa orang bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka dilahap petir. Ledakan, 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 ledakan. Di area ini, hanya suara gemuruh guntur yang terdengar. Semua suara lainnya tertutup seluruhnya. Petir ungu pekat terus turun dan melahap tubuh. 742. Petir ungu tebal jatuh dari langit satu demi satu. Dompak. Di bawah kekuatan langit dan bumi, seniman bela diri dari Kors Mistik Sekte tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka ditelan petir dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Suara guntur yang memekakan telinga menutupi semua suara lainnya, termasuk raungan dan ratapan para seniman bela diri. Langit dan bumi jatuh ke dalam dunia petir yang kacau balau. Master Sekte Mayat Mistik, ahli alam kaisar bela diri bintang enam dari Sekte Mistik Mayat, merasa ngeri dengan kekuatan langit dan bumi. Itu dia. Itu dia. Dialah yang menarik guntur kesengsaraan yang legendaris. Itu dia. Dia sedang melewati kesengsaraan. Master Sekte Mayat Mistik memikirkan tindakan si Feng dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat petir ungu yang menelan sosok berwarna merah darah. Petir padat yang turun dari langit adalah yang terpadat dengan petir di tengahnya. Guntur Kesengsaraan Benua Tianheng saat ini hanya ada di legenda. Pada zaman dahulu, beberapa makhluk tidak terikat oleh surga. Mereka menentang surga dan menciptakan teknik budidaya tiada taraf yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Atau mereka mengembangkan teknik budidaya yang tiada taranya. Mereka akan menarik kesengsaraan surgawi yang legendaris. Dalam legenda, beberapa makhluk akan menarik kesengsaraan surgawi ketika kekuatan mereka mencapai puncak dan mencapai alam ilahi, dan mereka akan diuji oleh surga. Setelah lulus ujian ini, mereka akan bisa memandang rendah dunia. Jika gagal, mereka akan berubah menjadi abu. Tubuh ilahi Mereka disukai oleh keberuntungan dan dianugerahkan oleh surga. Tubuh ilahi alami Tubuh neter Jeyu Sifeng sudah menentang surga. Hanya saja ketika dia berada di dunia kuno, dia menghindari deteksi surga. Ketika dia hendak meninggalkan dunia kuno, dia menggunakan teknik rahasia untuk menyegel tubuh neter Jeyu. Sekarang setelah teknik rahasianya dibatalkan, tubuhnya yang menentang surga segera dirasakan oleh surga, dan hukuman kilat dijatuhkan. Seolah-olah ia ingin menghancurkan orang yang menentang surga ini sepenuhnya. Ayah, ayah, selain master sekte mayat mistik, seluruh tubuh si lin gemetar. Dia melihat petir yang jatuh dari langit dengan ngeri dan mengeluarkan suara gemuruh yang serak. Dalam kepanikan dan ketidakberdayaannya, sosok tinggi secara alami muncul di benak si lin. Dalam pikiran bawah sadar si lin, bahkan jika langit runtuh, orang ini akan ada di sana untuk menopangnya. Si lin berdiri di samping mayat Z, jadi petir besar yang menimpa si lin secara alami ditujukan ke mayat Z juga. Mayat Z buru-buru memeluk si lin dan menghindari petir ungu dengan kilatan tubuhnya. Namun, pada saat ini, petir ungu tebal turun ke kehampaan tempat si lin dan si Z baru saja melintas. Kekuatan guntur dan kilat tiba dalam sekejap mata. Wajah pucat mayat Z dan mayat lin dipenuhi keheranan. Mereka mengeluarkan raungan yang sangat enggan, tidak. Petir ungu tebal menghantam dan menelan kedua tubuh itu pada saat bersamaan. Ledakan, 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 ledakan. Suara guntur terus menderu di dunia ini. Semakin banyak petir yang dahsyat menyambar, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkan tempat ini. Tak satupun dari puluhan ribu seniman bela diri mayat Swan Sekte yang selamat. Mereka semua tertelan oleh petir ungu. Tebing ganas itu hancur berkeping-keping di bawah kekuatan langit dan bumi. Tanah sudah tertutupi oleh kehancuran. Itu telah menjadi reruntuhan, dan banyak kawah besar muncul satu demi satu. Retakan yang besar dan ganas. Seluruh dunia tampak seperti akhir dunia. Keributan besar di mayat Swan Sekte telah menarik perhatian Sekte dan kekuatan terdekat. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat ini dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Hukuman Guntur. Apakah ini kesengsaraan petir yang legendaris? Ini sangat kuat. Tidak heran itu adalah kekuatan langit dan bumi. Mungkinkah mayat Z telah mempraktikkan teknik budidaya yang tiada taranya? Dia telah menarik hukuman Guntur. Sekte mistik mayat pasti telah melakukan segala macam hal yang keterlaluan. Mereka pasti tersambar petir. Dikabarkan bahwa di tempat rahasia Sekte Mayat Swan, ada leluhur mayat Swan yang telah mengembangkan tubuh abadi. Mungkinkah kelahiran leluhur mayat Swan telah menarik hukuman Guntur? Melihat seniman bela diri dari mayat Swan Sekte, ada banyak tebakan. Namun, tidak ada yang menduga bahwa mayat Swan Sekte telah menarik tamu tak diundang, yang telah membawakan mereka hadiah yang murah hati. Hahaha, hahaha, Si Feng telanjang dalam petir ungu, menerima baptisan petir. Kilatan demi sambaran petir terus-menerus menyambarnya. Tubuh Si Feng dipenuhi luka dan memar. Dia tidak bisa dikenali lagi. Namun, dia masih menertawakan langit. Dia seperti iblis gila. Ini adalah kedua kalinya dia memadatkan badan dunia bawah Jeyu dan kedua kalinya dia menderita hukuman Guntur. Meski kali ini dia juga dipenuhi luka dan memar, itu masih jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, Si Feng 100% yakin bahwa dia akan mampu selamat dari kesengsaraan petir ini. Meskipun tubuhnya menderita rasa sakit yang hebat, Si Feng tahu dengan jelas bahwa setelah selamat dari hukuman Guntur ini, tubuhnya akan dibaptis dengan hukuman Guntur dan manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Selama dia bisa menjadi lebih kuat, rasa sakit karena mencabik-cabik dirinya sendiri bukanlah apa-apa. Selain itu, para bajingan dari sekte mayat Suan itu tidak akan lebih baik darinya. Dia memiliki tubuh dunia bawah Jeyu dan memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Itu, dengan kekuatan fisik mereka, tidak dapat dibandingkan dengan miliknya. Akan lebih baik jika puluhan ribu orang ini dihancurkan berkeping-keping dan diubah menjadi abu. Ledakan, petir ungu yang menelan Si Feng baru saja mulai menghilang, ketika petir lain menggantikannya dan menghantam tubuh Si Feng, melahapnya lagi. Ah, dalam rasa sakit yang luar biasa, Si Feng akhirnya mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Namun, setelah mengaum, dia melihat ke langit dan tertawa. Ledakan, 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 ledakan. Waktu berlalu secara bertahap, namun hukuman Guntur sepertinya tidak berhenti. Sebaliknya, itu menjadi semakin ganas, dan petir yang turun menjadi semakin padat. Petir ungu terus menyala. Hukuman Guntur berlangsung sehari semalam penuh di dunia ini sebelum perlahan-lahan melemah. Hari lain berlalu, tampaknya surga akhirnya tenang setelah melampiaskan amarahnya, dan hukuman Guntur ungu mulai mundur dari dunia ini. Baru setelah seluruh dunia mendapatkan kembali ketenangannya dan semua petir menghilang, tubuh yang dipenuhi luka dan memar secara bertahap muncul di kehampaan. 743. Si Feng melihat sekeliling dan melihat ke tebing yang awalnya berdiri di antara langit dan bumi. Namun, saat ini, tebing tersebut telah hancur. Bersamaan dengan itu, jalur luar angkasa menuju dunia kuno juga telah dihancurkan. Awalnya, Si Feng ingin meminta Disa dan Luo King Chuan menunggunya di dalam. Setelah dia membunuh para bajingan dari Kors Mystic Sec, dia kemudian akan memasuki dunia kuno dan bertemu mereka lagi. Namun, dia tidak menyangka bahwa Guntur kesengsaraan langit dan bumi akan benar-benar menghancurkan lorong luar angkasa. Sepertinya dia tidak akan bisa bertemu dengan mereka untuk saat ini. Faktanya, di bawah Guntur kesengsaraan langit dan bumi, yang dihancurkan bukan hanya ini. Bahkan puluhan ribu seniman bela diri dari Kors Mystic Sec telah meninggal. Energi kematian dan jiwa mereka dihancurkan sepenuhnya oleh Guntur kesengsaraan langit dan bumi. Si Feng tidak melahapnya sama sekali. Adapun para seniman bela diri itu, tubuh dan tulang mereka semuanya dihancurkan oleh Guntur kesengsaraan langit dan bumi, belum lagi daging dan darah mereka. Uhuk-uhuk, batuk, 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 batuk. Pada saat ini, serangkaian batuk hebat tiba-tiba terdengar di tanah yang hancur. Si Feng segera melihat ke bawah ke tempat asal batuk itu. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang belum mati di bawah Guntur kesengsaraan langit dan bumi. Itu dipenuhi retakan dan kawah. Si Feng mengamati tanah yang hancur. Akhirnya, pandangannya tertuju pada tumpukan puing. Pada saat ini, tatapan si Feng tertuju pada tumpukan puing. Bang, dengan ledakan keras, puing-puing beterbangan kemana-mana. Sesosok bergegas keluar dari reruntuhan dan terbang ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, auman seperti binatang buas terdengar, bajingan. Dasar bajingan kecil, Anda membunuh puluhan ribu seniman bela diri dari kors mistik sek. Bahkan anakku pun tidak luput. Anda, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tubuh ini juga dipenuhi luka dan lebam serta berlumuran darah. Di bawah Guntur kesengsaraan langit dan bumi, kaki kanan dan lengan kanannya telah hancur berkeping-keping. Wajahnya yang berdarah sangat bengkok dan ganas. Sekilas si Feng mengenali bahwa orang ini adalah master sekte mayat mistik, ahli tak tertandingi di alam kaisar bela diri bintang 6, mayat Z. Dia tidak menyangka mayat Z akan bertahan hidup di bawah Guntur kesengsaraan langit dan bumi. Pada saat ini, Korspul sudah memasuki kondisi mengamuk. Mayat mistik sekte memiliki puluhan ribu ahli. Semua seniman bela diri yang telah mencapai alam kerajaan bela diri dipimpin ke sini olehnya, master sekte. Di antara mereka, ada sebelas orang yang telah mencapai alam kaisar bela diri. Namun, di bawah petir kesusahan surgawi yang dipanggil oleh binatang itu, puluhan ribu seniman bela diri semuanya menjadi abu. Bahkan saudaranya sendiri, Si Yin, dan putranya, Si Lin, telah mati total. Terlebih lagi, dia telah meninggal tanpa meninggalkan sisa apapun. Ah, mayat Z meraung, tangan kirinya yang tersisa membentuk cetakan telapak tangan. Sebelum dia tiba, dia memimpin dan melayangkan pukulan ke Si Feng. Telapak tangan Kors Z sekali lagi menyebabkan kekosongan mendidih, menghasilkan fluktuasi dan jatuh. Mereka melonjak menuju Si Feng. Namun, dalam energi yang bergejolak ini, jejak telapak tangan besar berwarna putih ke abu-abuan terlihat samar-samar. Hem, Si Feng merasakan kekuatan serangan Kors Marsh. Meskipun kekuatan ini tampak ganas, Kors Marsh, yang pernah menjadi kaisar bela diri bintang enam, telah terluka oleh petir kesengsaraan, kecakapan bertarungnya telah menurun drastis. Serangan ini hanya setara dengan serangan realem kaisar bela diri bintang satu. Namun, tubuh Si Feng terus-menerus dibombardir oleh petir kesusahan surgawi. Meski tubuhnya kuat dan bagian tubuhnya masih menjadi bagian dari tubuhnya, luka yang dideritanya sebenarnya lebih serius. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menampilkan kehebatan pertempuran seorang kaisar bela diri. Dalam menghadapi serangan Kors Pool, Si Feng buru-buru terbang dan menghindar. Pada saat yang sama, tangan kanan Si Feng membentuk telapak tangan dan menunjuk ke bawah. Mengaum, raungan keras, seperti suara binatang buas yang terbangun, bergema dengan keras. Dari tangan kanan Si Feng, seekor binatang buas biru besar bergegas keluar. Ia memiliki tubuh ular besar dan tanduk biru tajam di kepalanya. Tubuhnya ditutupi sisik biru pekat. Itu adalah salah satu dari delapan dopelganger ular ilahili, tubuh ular libiru. Si Feng, yang kekuatan bertarungnya telah sangat berkurang, melepaskan tubuh ular libiru untuk melawan musuh. Begitu tubuh ular libiru muncul, ia membuka mulutnya dan memperlihatkan ekspresi ganas. Tubuh birunya yang besar menukik ke bawah dan bergegas menuju serangan kors Z. Mengaum, di bawah serangan tubuh ular libiru, serangan mayat Z langsung bubar. Namun, tubuh besar tubuh ular libiru tiba-tiba bergetar karena kekuatan serangan itu. Segera setelah itu, ekor ular biru yang besar dan panjang itu melambai dan menyapu ke bawah. Seperti sambaran petir biru, ia menghantam rawa mayat. Setelah melepaskan tubuh ular libiru, Z. Feng berhenti dan berhenti di udara untuk menyaksikan pertempuran di bawah. Tadi itu sangat berbahaya. Ia tidak menyangka ampasnya bisa selamat dari sambaran petir. Jika dia tidak menaklukkan ular ungu di Kerajaan Kabut Langit, dia pasti berada dalam bahaya saat ini. Namun, ketika si Feng sedang menonton pertempuran, dia mengeluarkan banyak pil pemulihan energi asal dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, pil kelas tertinggi yang dia kumpulkan dari membunuh orang sebagian besar adalah tingkat kaisar kelas 5 dan tingkat leluhur kelas 6. Mereka yang bisa mencapai tingkat mulia kelas 7 sangat sedikit. Setelah menelan pil dan Tian ini, kekuatan Neter Jeyu dan tubuh Neter Jeyu tidak dapat pulih banyak. Itu hampir bisa diabaikan. Si Feng menunduk lagi dan melihat tubuh ular li biru masih bertarung dengan mayat Z. Ular besar itu melingkari tubuh mayat Z, ingin membungkusnya erat-erat di tengahnya. Namun mayat Z tiba-tiba bergegas keluar dari tubuh ular itu dan tiba-tiba meninju kepala ular biru besar itu. Mengaum, tubuh ular Lan Li mengeluarkan suara gemuruh lagi. Ia menundukkan kepalanya dan menggunakan tanduk birunya untuk menghadapi pukulan Korsful. Tampaknya pertarungan antara manusia dan ular terjadi di alam kaisar bela diri bintang 1 dan pemenangnya belum dapat ditentukan untuk saat ini. Pada saat ini, Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Sue Wu Hen di dunia tablet batu berwarna darah dan bertanya, Wu Hen, bagaimana pemurnian ramuan kelas 8? Ramuan yang ditanyakan Si Feng adalah bunga putih kecil yang dia peroleh di rawa hutan di dunia kuno. Suara Si Feng langsung bergema di area di mana Sue Wu Hen berada. Sue Wu Hen, yang sedang duduk bersila di ruang hampa, segera membuka matanya. Mendengar suara Si Feng, Sue Wu Hen dengan cepat menjawab dengan hormat, leluhur bela diri, ramuan itu telah disempurnakan sejak lama. Sue Wu Hen mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di telapak tangannya. Bagus, kata Si Feng. Sambil berpikir, botol giok di telapak tangan Sue Wu Hen menghilang seketika. Kemudian, lampu merah darah menyala di telapak tangan Si Feng dan botol giok muncul di tangannya. 744 Begitu esensi ramuan spiritual tingkat suci kelas 8 memasuki perut Si Feng, dia segera merasakan ki primordial yang melonjak di tubuhnya. Si Feng segera memanipulasi ki primordial langit dan bumi yang melonjak dan mengumpulkannya ke dalam dantiannya. Segera, kekuatan nether Jeyu milik Si Feng yang terkuras mengalir ke sungai kering seperti bendungan yang dibuka. Segera, Si Feng merasakan bahwa kekuatan nether Jeyu di dantiannya telah dipulihkan sepertiganya. Pandangan Si Feng sekali lagi terfokus pada medan perang di bawah. Mayat Zhe, yang penuh luka dan patah lengan dan kaki, masih bertarung dengan ular biru raksasa. Ben Sao datang untuk membunuhmu sekarang. Si Feng menatap mayat Zhe dan berkata dengan dingin. Segera, Si Feng membuat serangkaian segel tangan dengan tangannya. Segel tangannya terus berubah, dan bayangan putih jari-jarinya terus berkedip. Segera, kekuatan nether Jeyu di dantian Si Feng, yang baru saja diisi ulang, dikosongkan lagi. Tiba-tiba, tanda putih persegi sebesar bukit muncul di bawah tubuh Si Feng. Segel empat ekstrim Jeyu Ah, di langit, segera setelah segel empat ekstrim Jeyu muncul, mayat Zhe, yang bertarung dengan ular biru raksasa, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan melebarkan matanya dengan sangat ketakutan. Ini, kekuatan ini. Di bawah segel ekstrim 9 nether 4, rasa ketidakberdayaan muncul di hati mayat Zhe. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia tolak sama sekali. Di bawah kekuatan ini, bahkan udara tampak membeku dan memadat, dan gerakannya menjadi lamban. Ledakan, 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 tidak jauh dari medan perang tempat Si Feng, ular biru raksasa, dan mayat Zhe bertarung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari tanah. Tiba-tiba, Si Feng merasakan aura yang sangat agung muncul dari sana. Dulu ada sekelompok bangunan kuno, yang seharusnya menjadi tempat mayat Suan Sekte berada. Namun, karena letaknya tidak jauh dari sini, tempat itu telah berubah menjadi reruntuhan oleh guntur kesengsaraan. Leluhur, leluhur sudah bangun. Mayat Zhe, yang putus asa di bawah segel 4 ekstrim Jeyu, merasakan gejolak hebat di tanah. Seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat, dia buru-buru berteriak ke arah itu. Leluhur, tolong aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu harus mati. Si Feng mengalihkan perhatiannya dari riak-riak dan melihat kors pool di bawah saat dia berbicara dengan dingin sekali lagi. Kemudian, Si berteriak dengan suara rendah, kocok. Atas perintah Si Feng, jejak berbentuk persegi, putih, seperti gunung itu tiba-tiba bergetar dan melesat ke bawah. Segel ekstrim 9 neter 4 bergetar hebat dan dengan cepat menembus tubuh ular biru itu. Oh, tidak, leluhur. Mayat Zhe melihat ke arah segel-segel, yang sebesar bukit, menekannya dengan ngeri. Dia buru-buru berteriak sekuat tenaga lagi. Namun, sebelum leluhur, miliknya tiba, tubuhnya yang lumpuh ditelan oleh segel 4 ekstrim Jeyu dalam sekejap. Kemudian, segel 4 ekstrim Jeyu membawa tubuhnya dan tiba-tiba mendarat di tanah yang hancur. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Bumi mulai bergetar hebat. Gemuruh. Pada saat yang sama, sosok Si Feng dengan cepat turun dan mendarat di tanah yang bergetar di samping segel 4 ekstrim Jeyu. Api merah dengan cepat meluncur dari tubuh Si Feng ke bagian bawah segel 4 ekstrim Jeyu dan melahap darah mayat Zhe. Segera, setelah Si Feng melahap energi kematian, energi jiwa, dan darah ahli alam kaisar bela diri bintang 6, cahaya putih menyala di tubuh Si Feng. Pada saat ini, seni bela diri Si Feng telah resmi memasuki alam kaisar bela diri. Energi jiwa Si Feng juga telah meningkat dari alam Samsung Marsial Sein ke alam kaisar bela diri bintang 4. Boom, 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 boom. Gemuruh di tanah tempat Si Feng berdiri terhenti dan segel 4 ekstrim Jeyu juga menghilang. Namun, suara gemuruh di reruntuhan tidak jauh dari situ semakin keras. Kemudian, mayat ki berwarna putih ke abu-abuan membubung ke langit. Pergi, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya dan bergegas. Segera, dia sampai di sisi ular biru raksasa itu. Sambil berpikir, ular biru itu dengan cepat menyusut dan terbang ke angkasa di jari kelingking kanan Si Feng. Kemudian, sosok Si Feng berubah menjadi cahaya putih dan meluncur dengan cepat ke arah berlawanan dari reruntuhan. Para ahli tak tertandingi dari mayat suan sekte akan segera lahir di reruntuhan. Sebagai pelaku yang membantai sekte mayat suan, Si Feng hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Apalagi dia tidak hanya terluka parah, tapi tenaganya juga habis. Dia harus menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Sosok yang berubah menjadi cahaya putih dengan cepat menghilang ke dalam angin dingin di langit dan terbang ke jarak yang tak berujung. Itu dia. Dia pergi. Guntur kesengsaraan tak berujung yang turun dari sekte mayat suan telah menarik perhatian banyak kekuatan di dekatnya. Setelah guntur kesengsaraan menghilang, banyak kekuatan datang untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Kemudian, mereka melihat tanah yang hancur dan reruntuhan sekte mayat suan. Setelah itu, dia melihat dua mayat yang dimutilasi parah dan penuh luka. Terjadi juga pertarungan besar antara ular biru raksasa. Salah satu tubuh yang dimutilasi dengan parah dengan cepat dikenali sebagai master sekte dari sekte mayat suan, ahli tak tertandingi dari alam kaisar bela diri bintang enam, mayat Z. Adapun orang lain, mereka tidak tahu siapa dia. Dan di antara pasukan terdekat, tidak ada orang yang bisa melawan mayat Z sedemikian rupa. Guntur kesengsaraan Mungkinkah guntur kesengsaraan yang legendaris tertarik pada orang ini? Harus, kecuali jika mayat Z gila dan mengalami kesengsaraan di sekte mayat suan. Dia meledakan mayat suan sekte. Pada akhirnya, dia sendiri menjadi cacat dan terbunuh. Orang itu, siapa dia? Sekte mayat suan, sekte yang sangat kuat, telah menjadi seperti ini. Saya masih ingat bahwa beberapa hari yang lalu, sebuah sekte kuat bernama Sekte Hati Jernih menyinggung sekte mayat suan dan dihancurkan oleh sekte mayat suan. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Hari ini, mayat suan sekte miliknya telah dihancurkan oleh seseorang. Keterampilan bela diri tadi. Jika saya salah, itu adalah salah satu kahlian terhebat kaisar Jeyu, empat segel ekstrim Jeyu. Empat segel ekstrim Jeyu. Mungkinkah? Mungkinkah orang ini adalah penerus kaisar Jeyu? Harus. Bertahun-tahun yang lalu, di kota kesunyian Surgawi di wilayah utara kami, saya cukup beruntung melihat pertempuran antara penguasa kota-kota kehancuran Surgawi, Leng Aoyue dan Kaisar Beladiri Pedang Langit. Pada akhirnya, penguasa kota-kota kehancuran Surgawi menggunakan keterampilan pamungkas yang diturunkan oleh kaisar Jeyu, empat segel ekstrim Jeyu, dan membunuh kaisar Beladiri Pedang Langit di kota kehancuran Surgawi. 745 Ledakan Raungan keras keluar dari reruntuhan yang bergetar. Pada saat ini, tanah berguncang lebih hebat lagi. Sesosok tiba-tiba keluar dari tanah. Itu bergegas ke dalam kehampaan. Mengaum, 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 mengaum. Dalam kehampaan, auman seperti binatang buas tiba-tiba terdengar. Para prajurit yang datang ke Kors Mistik Sek untuk menyelidiki segera tertarik dengan sosok di langit. Itu adalah monster humanoid setinggi 2 meter dengan rambut panjang putih keabu-abuan di sekujur tubuhnya. Bahkan auman yang dikeluarkannya tidak terdengar seperti suara yang seharusnya dimiliki manusia. Apa itu? Itu pasti monster yang dibesarkan oleh Kors Mistik Sek. Monster yang sangat ganas. Mundur. Monster ini sangat kuat. Ayo cepat mundur. 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 Tiba-tiba, para prajurit yang datang dari segala arah merasakan aura ganas monster berambut panjang itu dan buru-buru mundur. Saat ini, mengaum, monster berambut panjang itu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Seketika, di bawah raungan dahsyat itu, sosok yang semula terbang menjauh jatuh ke tanah seperti burung dengan sayap patah. Sosok mereka jatuh ke tanah yang dipenuhi reruntuhan. Ah, ah, aduh, ah, aduh. Tiba-tiba, serangkaian tangisan menyakitkan menyusul. Kemudian, para prajurit yang jatuh ke tanah terkejut saat mengetahui bahwa tanah di bawah mereka mulai bergerak dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka berpindah ke bagian bawah makhluk humanoid berambut panjang berwarna putih ke abu-abuan. Pada saat ini, monster berambut panjang di kehampaan berhenti mengaum. Sosoknya tiba-tiba bergerak dan jatuh ke tanah. Ledakan. Kejatuhannya seperti batu besar yang jatuh ke tanah. Sekali lagi, terdengar suara gemuruh keras di tanah. Para prajurit yang tergeletak di tanah atau tengkurap memandang sosok berambut panjang itu dengan ngeri. Tiba-tiba, mereka mencium bau busuk yang menjijikkan seperti mayat yang sudah busuk. Namun, tidak ada yang berani muntah di depannya. Berbicara, siapa ini? Siapa yang menghancurkan sekte mistik mayatku? Tiba-tiba, para prajurit mendengar suara yang sangat tua dan serak. Suara ini sepertinya datang dari neraka. Mereka yang mendengarnya merasa merinding dan tubuh mereka menjadi sedingin es. Saat suara ini terdengar, para ahli bela diri segera merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuh monster itu. Ya, itu adalah orang yang dimutilasi parah dan terluka parah. Saya melihatnya membunuh mayat rawa dengan mata kepala sendiri. Saya tidak tahu siapa dia. Seorang kultifator merasakan tekanan kuat monster itu menekannya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa bernapas, jadi dia segera membuka mulutnya dan menjawab. Sampah, omong kosong, suara tua, serak, dan dingin datang dari monster berambut panjang itu. Lalu, bang. Semua orang tiba-tiba melihat tubuh seniman bela diri yang baru saja berbicara tiba-tiba meledak. Potongan daging, darah, dan cairan tak dikenal berceceran di mana-mana. Itu memercik kedua seniman bela diri di sampingnya. Setiap orang yang melihat pemandangan ini merasakan hawa dingin di hati mereka. Siapa yang menghancurkan sekte mistik mayatku? Mengapa kors mistik seks saya menjadi seperti ini? Pada saat ini, monster berambut panjang itu mengulurkan tangan kanannya yang berambut putih ke abu-abuan dan dengan santai menunjuk ke arah seorang seniman bela diri. Tubuh seniman bela diri itu gemetar dan dia dengan cepat menjawab, orang itu, orang itulah yang sedang mengalami kesengsaraan di sini. Guntur kesengsaraan yang legendaris turun dan meledakkan sekte mistik mayat ke dalam kondisi ini. Kemudian, kita semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang itu membunuh pemimpin sekte mayat mistik, rawa mayat. Ketika seniman bela diri ini selesai berbicara, dia memandang monster berambut panjang itu dengan ngeri. Perkataan seniman bela diri yang baru saja menjawab dan tubuhnya tiba-tiba meledak masih terngiang di benaknya. Dia tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati dengan menyedihkan. Tapi hanya itu yang dia tahu dan tebak. Seperti apakah orang itu sedang mengalami kesengsaraan dalam legenda, tidak ada satupun dari mereka yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu hanya dugaan saja. Kesengsaraan. Setelah mendengar dua kata, kesengsaraan, monster berambut panjang itu mengangkat kepalanya. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, dia tampak seperti sedang mengamati daratan ke segala arah. Akhirnya, monster berambut panjang itu menundukkan kepalanya lagi dan melihat ke arah seniman bela diri yang baru saja menjawab, Bicaralah. Siapa orang itu? Mendengar pertanyaan ini, tubuh tegang seniman bela diri itu tiba-tiba bergetar dan dia berkata, Saya, saya tidak tahu. Aku tidak tahu. Limbah. Namun, saat monster berambut panjang itu mengucapkan kata, Sampah, seniman bela diri di samping seniman bela diri itu melihat bahwa saudara lelakinya akan mengikuti jejak seniman bela diri yang baru saja meledak dan buru-buru berkata, Aku tahu. Saya kenal orang itu. Kudengar teknik pamungkas yang digunakan orang itu untuk membunuh pemimpin sekter awam mayat adalah salah satu teknik pamungkas Kaisar Jeyu, Empat segel ekstrim Jeyu. Orang itu adalah penerus garis keturunan Kaisar Jeyu. Mendengar ini, monster berambut panjang itu bergumam, Kaisar Jeyu. Empat segel ekstrim Jeyu. Pada akhirnya, dia tidak memuntahkan, benda, itu di mulutnya. Nyawa seniman bela diri itu terselamatkan dan tubuhnya tidak meledak. Seniman bela diri itu menoleh dan memandang saudara bela dirinya dengan penuh rasa terima kasih. Siapakah Kaisar Jeyu? Monster berambut panjang itu bergumam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Kaisar Jeyu adalah penguasa api penyucian Yu Ming. Dia dulunya adalah seniman bela diri terkuat di benua Tianheng kita. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi 15 tahun yang lalu, tapi dia meninggal. Namun, Kaisar Jeyu menerima tujuh murid ketika dia masih hidup. Dia meninggalkan warisan ketujuh garis keturunan ini. Sehubungan dengan legenda Kaisar Langit Sembilan Neter, semua seniman bela diri bisa dikatakan akrab dengan ini. Sebenarnya bukan hanya orang ini saja. Semua kultifator yang hadir mengetahui tentang Kaisar Langit Sembilan Neter. Siapa yang tidak? Kaisar Jeyu, garis keturunan Jeyu. Setelah mendengar perkataan seniman bela diri itu, monster berambut panjang itu mengeluarkan suara tua dan serak dan berteriak dengan dingin. Kemudian, dia berteriak lagi dengan suara yang dalam, penerus Jeyu membunuh keturunanku dan menghancurkan warisanku. Aku, Si Suan, pasti akan membantai semua orang di garis keturunan ini. Dan orang itu, aku tahu kamu belum mati. Sekarang, aku, Si Suan, kembali. Aku pasti akan membalas dendam atas pedang seribu tahun yang lalu itu. Mengaum, monster berambut panjang itu mengeluarkan raungan marah terakhirnya, dan tanah berguncang hebat lagi. Segera setelah itu, tubuh berambut putih ke abu-abuan itu tiba-tiba bergerak dan dengan cepat terbang ke langit. Si, Si Suan, di tanah, seseorang mengangkat kepalanya dan melihat sosok berambut abu-abu yang terbang ke langit. Suaranya bergetar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia baru saja menyebut dirinya Si Suan. Si Suan, pendiri sekte Si Suan, sosok dari 3.000 tahun yang lalu. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah, mungkinkah, mereka hanya memiliki nama yang sama? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seseorang dari Si Suan Sekte bisa memiliki nama yang sama dengan pendirinya? Itu sangat tabu. 746. Kakak senior, terima kasih. Di tengah reruntuhan, seorang kultifator duduk di tanah, menoleh, dan dengan tulus berterima kasih kepada kakak senior di sampingnya. Jika bukan karena kakak senior yang cerdas ini, tubuhnya akan diledakkan oleh monster berambut panjang. Adik, jangan katakan itu. Selama kamu memahami perasaanku padamu, tidak apa-apa. Kakak bela diri senior mengulurkan tangan kanannya dan diam-diam menggenggam tangan kanan kakak bela diri junior. Keduanya berpegangan tangan. Kakak muda tidak melawan dan membiarkan kakak seniornya memegang tangannya. Ya, dia mengangguk sedikit sebagai jawaban. Sejak dulu, dia sudah memahami hobi kakak senior ini. Namun, karena kakak senior yang cerdas inilah dia bisa bertahan hidup. Tangan yang memegang tangan kanannya perlahan naik ke lengannya. Tolong biarkan dua baris air mata mengalir dengan tenang dari mata adik juniormu. Dia tahu betul apa yang menunggunya malam ini. Si Feng terbang di udara dengan kecepatan tinggi dengan tubuhnya penuh luka dan memar. Ketika si Feng merasakan tidak ada yang mengikutinya, dia melihat ke bawah dan melihat hutan lebat. Dia buru-buru terjun ke hutan di bawah. Cara terbaik untuk mendarat di hutan adalah dengan bersembunyi dengan mudah. Mulai sekarang, jika seseorang melihatnya penuh luka dan memar, hal itu akan dengan mudah menimbulkan masalah yang tidak perlu. Atau itu akan menarik beberapa orang yang ingin memukulnya saat dia terjatuh. Si Feng menerobos dedaunan hijau lebat di atas hutan dan mendarat di hutan dalam sekejap mata. Kemudian, si Feng duduk bersila di rerumputan lebat. Dia membuat segel tangan dengan tangannya dan akhirnya bergumam. Jiu Yu tidak bisa dihancurkan dan akan ada selamanya. Si Feng pertama kali mengoperasikan tubuh Jiu Yu yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan lukanya. Saat dia pulih, sebuah tanda kuno berwarna putih muncul di dada Si Feng yang juga berlumuran darah. Rune ini adalah salah satu karakter kuno yang diperoleh Si Feng di dunia kuno. Itu mewakili hukum kehidupan. Itu memancarkan aura kehidupan yang kuat. Tubuh Jiu Yu Si Feng yang tidak bisa dihancurkan dan karakter kehidupan kuno ini sedang menyembuhkan luka-lukanya. Daging baru tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Daging, tulang, dan urat yang telah dirusak oleh guntur kesengsaraan langit dan bumi juga mulai pulih. Tubuh ini telah dibaptis oleh guntur kesengsaraan. Selama pulih, kekuatannya pasti akan lebih besar dari sebelumnya. Waktu berlalu dengan lambat, Si Feng duduk di hutan selama tiga hari tiga malam. Ketika luka dan kekuatan Si Feng telah pulih ke puncaknya, dia terbangun dari meditasinya. Tiba-tiba, aura kuat menyapu hutan, seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Sosok Si Feng bergerak dan dia berdiri dari posisi duduknya. Kemudian, dia melayangkan pukulan keras ke pohon besar di depannya. Pohon itu, yang sangat tebal sehingga membutuhkan lima orang untuk memeluknya, hancur berkeping-keping oleh pukulan Si Feng. Tidak hanya pohonnya, bunga dan pepohonan di sekitarnya juga hancur berkeping-keping oleh pukulan Si Feng. Gemuruh, gemuruh-gemuruh-gemuruh, bumi mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Hutan di area ini rata dengan tanah karena pukulan Si Feng. Kekuatan kaisar bela diri Samsung. Si Feng berkata pada dirinya sendiri saat dia merasakan kekuatan pukulannya. Sekarang, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat kaisar bela diri Samsung, seni bela dirinya telah mencapai tingkat kaisar bela diri bintang satu, dan kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat malaikat bela diri bintang empat. Si Feng menarik tinjunya. Tubuh telanjangnya mengenakan jubah putih yang dibuatkan Yiren untuknya. Dia kemudian terbang kembali ke void. Kemudian, Si Feng melayang di atas kekosongan. Dia melihat sekeliling dan bergumam, saya tidak tahu di mana saya berada. Saya tidak tahu apakah saya masih di wilayah utara. Lupakan saja. Aku akan pergi ke sana dan melihat apakah ada kota. Aku akan mencari tahu di mana aku berada sekarang. Jika aku masih di wilayah utara, aku akan terus membawa formasi teleportasi ke Gunung Takdir. Setelah Si Feng selesai berbicara, dia terus terbang ke arah barat laut yang sebelumnya dia terbangkan. Dia terus terbang di udara. Dia dan Luo King Chuan setuju untuk pergi ke Fate Mountain. Sekarang mereka terpisah, jika Luo King Chuan keluar dari dunia kuno, dia pasti akan bergegas ke Gunung Takdir. Si Feng akan menunggunya di Fate Mountain. Si Feng melayang di udara selama 4 jam sebelum akhirnya dia melihat kota besar, ramai, dan luas di depannya. Setelah melihat kota itu, Si Feng dengan cepat mendarat di kota. Dia mendarat tepat di gerbang kota. Kota yang ramai itu penuh dengan orang. Begitu Si Feng tiba di gerbang kota, dia melihat gerbang itu penuh dengan orang. Setelah itu, Si Feng mengikuti kerumunan dan berjalan menuju pusat kota di tengah keriuhan suara. Sekarang Si Feng telah melihat begitu banyak orang, dia melihat seorang pria muda di sampingnya. Dia menepuk pundak pemuda itu dan bertanya, Sobat, bolehkah saya bertanya, dimanakah tempat ini? Apa katamu? Pemuda itu tidak mendengar Si Feng dengan jelas karena terlalu berisik. Maaf, di mana tempat ini? Si Feng mengulangi dengan suara lebih keras. Oh, pemuda itu menganggup dan berkata, Oh, melihatnya seperti ini, dia seharusnya mengerti sekarang. Kemudian, dia berkata, Melihatmu, aku tahu kamu berasal dari tempat lain. Ini adalah kota Guangsheng. Kota Guangsheng, Si Feng dengan lembut mengulangi nama kota itu. Lalu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar tentang kota ini. Kemudian, Si Feng terus bertanya kepada pemuda itu, apakah tempat ini milik wilayah utara. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Si Feng, dia mengerutkan kening dan merasa sedikit bingung dengan kata-kata tersebut. Kemudian, pemuda itu berpikir sejenak dan berkata kepada Si Feng dengan ekspresi sadar. Kamu pasti tipe orang yang pantang menyerah dan ingin keluar dari wilayah utara, kan? Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Saya pikir sebaiknya Anda menyerah. Dikatakan bahwa wilayah utara tidak terbatas. Tidak mungkin bagi Anda untuk keluar dari sini seumur hidup Anda. Meskipun pemuda itu membicarakan hal lain, Si Feng mengerti bahwa tempat ini milik wilayah utara. Karena dia masih di wilayah utara, dia akan pergi ke formasi teleportasi kota ini dan langsung menuju Gunung Takdir. Tidak peduli seberapa jauh dia dari Gunung Takdir, dia harus pergi ke sana untuk menemukan lelaki tua itu dan mencari tahu keberadaan Leng Aoyue. Keluar! Keluar! Anda tidak ingin mati! Minggir! Keluar! Pada saat ini, raungan marah datang dari balik kerumunan di gerbang kota tempat Si Feng berdiri. Segera setelah itu, kerumunan yang bergerak perlahan di kota itu menoleh satu per satu. Segera, ekspresi mereka berubah drastis. 747 Di gerbang timur kota Guangcheng, di belakang kerumunan yang kacau, berdiri barisan lebih dari seribu tentara berbaju besi perak. Tubuh mereka memancarkan kilau perak. Para prajurit lapis baja perak ini semuanya tampak serius, dan aura pembunuh muncul dari tubuh mereka. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa ini adalah barisan tentara elit. Dua tentara parubaya yang sedang membuka jalan di depan berteriak dengan marah kepada kerumunan di depan gerbang. Di bawah teriakan marah dari dua tentara parubaya, kerumunan mulai bergerak ke samping, tidak berani menghalangi jalan pasukan ini. Semua orang di kota Guangcheng tahu bahwa pasukan lapis baja perak ini adalah tentara dari orang-orang paling berkuasa di kota Guangcheng. Salah satu prajurit lapis baja perak berhak membunuh di kota Guangcheng. Jika tentara lapis baja perak ini marah, mereka akan mengambil pedang dua tangan di tangan mereka dan membunuh warga sipil. Itu akan menyianyiakan hidup mereka. Kerumunan yang kacau dengan cepat mundur ke samping di bawah kekuatan tentara lapis baja perak. Bahkan si Feng, yang berdiri diam, disingkirkan oleh kerumunan. Di gerbang kota, jalan menuju pusat kota tiba-tiba kosong. Tidak ada yang berani memblokir tentara lapis baja perak di kota Guangcheng. Jika salah satu dari mereka marah, bukan hanya dirinya sendiri, tapi seluruh keluarganya, atau bahkan sembilan generasi, akan terbunuh. Setelah jalur tersebut dibersihkan, barisan lebih dari seribu tentara lapis baja perak ini mulai memasuki kota dengan cara yang perkasa. Cahaya perak menyilaukan yang terpancar dari armor perak mereka menyilaukan mata warga sipil di kedua sisi jalan. Prajurit lapis baja perak, status terhormat, andai saja saya bisa menjadi salah satu dari mereka. Betapa menakjubkannya hal itu. Di tengah kerumunan, si Feng memandangi tentara lapis baja perak yang memasuki kota dengan perkasa. Tiba-tiba, dia mendengar suara seorang pemuda di sampingnya. Si Feng menoleh dan melihat pemuda yang memberitahunya tentang tempat ini. Pemuda itu juga menoleh dan menatap mata si Feng. Ketika dia teringat bahwa si Feng berasal dari kota lain, dia memperkenalkan mereka pada si Feng. Pasukan lapis baja perak ini adalah kejayaan mutlak kota Guangsheng. Setiap prajurit di sini adalah seorang veteran yang selamat dari ratusan pertempuran. Untuk bisa memakai baju besi perak ini, budidaya mereka setidaknya berada di alam kaisar bela diri. Selama bertahun-tahun, puluhan ribu binatang iblis mengepung kota kemakmuran luas. Pasukan lapis baja perak inilah yang menggunakan senjata di tangan mereka, keberanian mereka, dan kekuatan mereka untuk mengusir binatang iblis yang ganas, memulihkan kedamaian kota kemakmuran besar hari ini. Pemuda itu memandangi tentara zirah perak yang dengan anggun memasuki kota. Dia penuh dengan rasa iri, pemujaan, dan kerinduan. Sekali melihat, terlihat jelas bahwa pemuda ini juga ingin menjadi salah satu dari mereka. Saat tentara lapis baja perak terus memasuki kota, seorang pria kekar dan agung berbaju besi emas tiba-tiba muncul di tengah-tengah pasukan. Dia mengendarai banteng emas yang berapi-api. Kemudian pemuda itu menunjuk ke arah pria berbaju besi emas dan berkata kepada Si Feng, lihat. Orang itu pastilah penguasa kota baru dari kota kemakmuran luas kita. Penjaga istana baru, Si Feng bergumam. Oh, ketika pemuda di samping Si Feng mendengar gumaman rendah Si Feng, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi sadar dan berkata, aku hampir lupa, kamu dari tempat lain. Anda tidak tahu apa yang terjadi pada kami baru-baru ini. Setelah jeda, pemuda itu berkata, sejak tujuh tahun yang lalu, penguasa kota-kota Guang Seng sebelumnya tiba-tiba menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Kemudian, tiga tahun lalu, penguasa kota lainnya tiba-tiba menghilang. Penguasa kota sebelumnya juga tiba-tiba menghilang karena alasan yang tidak diketahui sepuluh hari yang lalu. Tujuh tahun yang lalu, Tuan Kota tiba-tiba menghilang. Ketika Si Feng mendengar tiga kata ini, dia terkejut. Murid ketiganya, Leng Aoyue, adalah penguasa kota-kota Gurun Surgawi di wilayah utara. Dia juga menghilang tiba-tiba tujuh tahun lalu. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya? Kalau tidak, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi secara kebetulan? Bertahun-tahun telah berlalu sejak menghilangnya para penguasa kota sebelumnya. Apakah ada yang berhasil menemukan petunjuk mengenai mereka? Si Feng bertanya pada pemuda itu. Dengan baik, orang biasa seperti kita tidak tahu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kemudian, matanya berbinar saat dia melihat orang yang sedang menunggangi kuda perak bertanduk tunggal di ujung barisan. Pemuda itu menunjuk orang itu dan berkata, dia adalah Lising, Panglima Besar Kota Kemakmuran Besar. Dia telah menjadi Panglima Besar selama 11 tahun. Jika ada petunjuk tentang hilangnya penguasa kota, dia harus mengetahuinya. Kemudian, pemuda itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum, haha. Tampaknya kita terlalu mengkhawatirkan banyak hal. Hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan orang biasa seperti kita. Ketiga penguasa kota telah hilang, dan kami, rakyat jelata, masih makan, tidur, dan membual. Bukankah begitu? Eh, di mana dia? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ketika dia melihat pemuda di sebelahnya lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa pemuda di sebelahnya digantikan oleh pria paru baya yang kuat. Pemuda yang baru saja berbicara dengannya tiba-tiba menghilang. Pemuda itu menoleh dan melihat sekeliling, tetapi dia masih tidak dapat menemukan sosok putih itu. Dia bergumam, aneh, ke mana dia pergi? Lupakan saja, aku tidak peduli. Dia pasti didorong ke belakang. Kemudian, saat tentara lapis baja perak memasuki kota, kerumunan yang mundur di kedua sisi gerbang terus berdatangan ke dalam kota. Setelah Sifeng selesai mendengarkan perkenalan pemuda itu tentang orang yang menunggangi kuda perang perak, sosoknya bersinar, dan tanpa ada yang menyadarinya, dia diam-diam melintas ke kota Guangseng. Awalnya, Sifeng ingin membawa perangkat transmisi luar angkasa langsung ke Gunung Takdir. Namun, dia mendengar dari pemuda itu bahwa penguasa kota-kota kemakmuran besar telah menghilang secara misterius tujuh tahun lalu. Tujuh tahun yang lalu, itu adalah saat yang sama ketika muridnya, Leng Aoyue, penguasa kota-kota kemakmuran besar, menghilang. Sifeng merasa perlu untuk menanyakan keberadaan penguasa kota di kota kemakmuran luas tujuh tahun lalu. Seperti yang dikatakan pemuda itu, Li Xing, Panglima besar, telah berada di kota kemakmuran luas selama sebelas tahun. Tidak diragukan lagi, dialah kuncinya. Kemudian, Sifeng diam-diam mengikuti tentara lapis baja perak di kerumunan. Lalu, dia membengkokkan jari tengah tangan kanannya dan menjentikannya. Cahaya neon putih mengerikan seukuran sebutir beras keluar dari ujung jari Sifeng. Ia melesat di udara dan diam-diam menggambar busur putih di udara. Kemudian, tanpa mengeluarkan suara, benda itu mendarat di belakang leher komandan senior Li Xing. Apa, mengendarai kuda perang perak, Li Xing, yang mengikuti kelompok itu, tiba-tiba mengerutkan kening dan mendengus. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan sensasi ringan dan jelas di belakang lehernya, seolah-olah ada angin dingin yang bertiup masuk. 748. Di jalanan kota Guangcheng, Li Xing, Panglima besar kota Guangcheng, tiba-tiba merasakan hawa dingin di bagian belakang lehernya. Kemudian, dia menyentuhnya dengan tangan kanannya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian, dia berkata kepada prajurit lapis baja perak di sampingnya, tidak apa-apa, ayo lanjutkan. Prajurit lapis baja perak merespons. Kemudian, mereka terus mengikuti kelompok besar itu dan terus berjalan menuju rumah gubernur kota-kota Guangcheng. Oke, ayo kita panggil dia malam ini untuk diinterogasi. Si Feng berdiri di tengah kerumunan dan melihat pasukan armor perak di kejauhan. Dia memandang Li Xing, Panglima besar kuda perang perak, dan bergumam. Kemudian, dia keluar dari kerumunan dan berjalan ke sebuah kedai di jalan. Di kota Guangcheng yang ramai, bahkan kedai minuman pun penuh dengan orang. Aula itu penuh dengan orang. Si Feng menemukan sudut dekat jendela dan duduk sendirian. Tak lama kemudian, pelayan menyajikan sepanci anggur dan sepiring daging rebus. Si Feng makan dan minum. Sekarang, Si Feng berencana menunggu Si Feng menghabiskan waktu dan menunggu malam tiba. Tahukah kamu, empat hari yang lalu, kota lain di wilayah utara dibantai secara brutal oleh iblis. Ada jutaan orang di kota, jutaan orang lagi. Mereka semua sudah mati. Mayat ada di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Ini adalah kota kelima yang dibantai setelah kota Yunqin. Itu tidak manusiawi. Tidak lama setelah Si Feng duduk, dia mendengar suara marah. Hari itu, ketika Si Feng berada di kota Beiyuan, dia mendengar bahwa kota Yunqin dibantai dan jutaan orang terbunuh. Sekarang, dia tidak menyangka empat kota lagi di wilayah utara akan dibantai ketika dia berada di relik kuno. Kemudian, telur berdarah yang dia lihat di gunung abadi muncul lagi di benak Si Feng. Pasti binatang jahat itulah yang membantai umat manusia dengan begitu kejam. Si Feng berpikir keras. Pada saat ini, seorang kultifator bertanya kepada pria yang penuh amarah itu, tidakkah saya mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, berbagai kekuatan mengirimkan ahli untuk memburu iblis itu. Mungkinkah iblis itu belum dibunuh oleh iblis itu? Ahli dari berbagai kekuatan. Mendesah. Mendengar kata-kata seniman bela diri itu, orang yang marah itu menghela nafas panjang dan berkata, pembangkit tenaga listrik itu dikabarkan semuanya telah jatuh. Dian melihat matanya terbuka lebar. Jelas sekali bahwa mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mereka mati. Apa? Para ahli itu. Mereka semua sudah mati. Di dalam kedai, banyak orang yang mendengar kabar tersebut berseru serempak. Seseorang berseru, saya pernah mendengar bahwa ada enam kaisar bela diri di antara mereka. Apakah mereka, semuanya mati? Ketika orang ini mencapai akhir kalimatnya, suaranya bergetar dan hatinya menjadi dingin. Bagi mereka, kaisar bela diri adalah puncak dari suku manusia. Itu identik dengan tak terkalahkan. Mati. Mereka semua sudah mati. Di antara mayat yang kami temukan, ada enam kaisar bela diri. Pria sebelumnya menganggup dan berkata. Saat dia berbicara, dia mengungkapkan ekspresi sedih. Ah! Setiap orang yang mendengar berita itu membuka mulut lebar-lebar dan berseru kaget. Seseorang berkata dengan ekspresi panik, ini berantakan. Benua Tianheng akan berada dalam kekacauan. Bahkan enam kaisar bela diri tidak mampu mengalahkan iblis itu. Siapa lagi yang bisa menghentikan iblis itu? Sangat disayangkan ahli paling kuat dari suku manusia kita, Kaisar Jeyu, jatuh lima belas tahun yang lalu. Jika kaisar agung masih ada, iblis itu tidak akan sombong. Jatuhnya kaisar agung sungguh merupakan malapetaka bagi suku manusia. Mendesah. Itu benar. Setelah itu, desahan penyesalan terdengar di kedai minuman. Dalam benak semua orang, mereka secara alami memikirkan perang antara suku manusia dan suku iblis. Sekitar 25 tahun yang lalu, suku iblis telah melakukan kejahatan. Di bawah kepemimpinan kaisar iblis, mereka telah mengumpulkan jutaan tentara iblis dan jenderal iblis untuk menyerang benua Tianheng dan mendatangkan malapetaka di dunia. Pada saat itu, Kaisar Jeyu telah keluar dari api penyucian Yu Ming dan memimpin delapan jenderal hantu agung, jutaan tentara hantu, dan tujuh muridnya untuk mengumpulkan semua pusat kekuatan suku manusia untuk berperang melawan suku iblis. Pada akhirnya, mereka telah membunuh 100 ribu tentara iblis dan jenderal iblis. Bahkan kaisar iblis telah dibunuh secara pribadi oleh kaisar Jeyu di gunung Tianyao. Itu mengejutkan suku iblis. Perang itu telah mengejutkan seluruh benua Tianheng. Setiap suku manusia bangga pada diri mereka sendiri atas suku manusia. Sayang sekali, kaisar Jeyu adalah tokoh dikdaya nomor satu saat itu, namun dia terjatuh karena alasan yang tidak diketahui. Sungguh malang nasib suku manusia. Pada saat ini, kedai itu menjadi sangat sunyi bahkan suara pin yang jatuh pun bisa terdengar. Suasana di kedai juga menjadi menindas. Si Feng masih mencicipi anggurnya dan memakan saus daging di piringnya. Dia tampak acu tak acu, seolah-olah orang yang mereka bicarakan bukanlah dia. Setelah hening sejenak, seorang seniman bela diri tiba-tiba bertanya, eksistensi macam apa iblis yang membantai lima kota di wilayah utara itu? Jika suatu hari iblis itu benar-benar datang ke kota Guangsheng kita, apa yang harus kita lakukan? Saya mendengar bahwa di antara enam raja bela diri yang dibunuh oleh iblis, salah satu dari mereka menggunakan slip diok untuk merekam kemunculan iblis sebelum dia mati. Setan itu tampak seperti bayi dan seluruh tubuhnya dipenuhi garis-garis merah darah. Matanya merah dan wajahnya garang, seperti bayi hantu. Hantu sayang. Hantu sayang. Hantu sayang. Ketika dua kata bayi hantu terucap, gelombang angin dingin seakan berhembus melalui kedai yang semula sepi. Semua orang dapat merasakan bahwa udara tampak menjadi gelap dan dingin saat ini. Bahkan udara yang mereka hirup terasa sedikit dingin. Garis-garis merah darah, matanya merah, tampaknya orang yang membantai lima kota di wilayah utara adalah makhluk jahat itu. Si Feng berkata dengan dingin setelah mendengar kata-kata orang itu. Hantu sayang. Mau ngomong soal bayi hantu, pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi di Kors Black Mountain beberapa hari yang lalu? Pada saat ini, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar. Mayat gunung hitam. Bukankah itu wilayah mayat mistik sekte? Apa yang terjadi di sana? Seseorang bertanya. Oh, hal yang sangat besar. Anda masih belum tahu. Beberapa hari yang lalu, dikatakan bahwa makhluk purba berdarah mengalami kesengsaraan di mayat gunung hitam. Guntur kesengsaraan jatuh dari surga ke-9. Guntur kesengsaraan. Seorang seniman bela diri segera membalas ketika dia mendengar tentang Guntur kesengsaraan langit dan bumi. Kamu pasti bercanda. Ini hanya ada dalam legenda zaman kuno. Tidak jelas apakah itu benar atau tidak. Bagaimana kesengsaraan Guntur bisa terjadi di dunia kita sekarang? Saat seniman bela diri ini berbicara, terlihat jelas dia tidak mempercayainya. Namun, pada saat ini, seorang seniman bela diri parubaya dengan wajah persegi yang terlihat jujur berkata, kamu harus percaya. Saya juga mendengar tentang hal ini. Itu benar. Ya, itu benar. Saya juga mendengarnya. Ya, saya juga mendengar tentang hal sebesar itu. 749. Saya juga telah mendengar tentang bencana Guntur dari mayat gunung hitam. Ya, saya juga. Saya juga sudah mendengarnya. Di kedai, banyak orang membuka mulut dan mengangguk. Bagaimanapun, masalah itu adalah masalah besar. Tampaknya hal itu telah menimbulkan sensasi di kota sekitar Kors Black Mountain. Oh, memang ada masalah seperti itu. Seniman bela diri yang mulai meragukan kebenaran bahkan lebih terkejut lagi. Setelah itu, seseorang berkata, lagi pula, masalah itu bukan hanya disebabkan oleh Guntur bencana dari surga ke-9. Apa yang terjadi setelah itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Setelah mengatakan itu, seniman bela diri berwajah persegi itu perlahan membuka mulutnya dan terus berbicara kepada orang banyak. Beberapa hari yang lalu, makhluk purba berlumuran darah muncul entah dari mana di Kors Black Mountain. Guntur bencana langit dan bumi turun dari surga ke-9. Segera, seluruh langit di atas Kors Black Mountain dipenuhi dengan petir. Pemandangan itu adalah seperti akhir dunia. Dan kalamiti tander ini benar-benar menarik perhatian pendiri Kors Black Sek, leluhur tua sisuan. Ketika seseorang mendengar kata, leluhur tua sisuan, dia langsung berseru, si. Leluhur tua sisuan, jangan, jangan bercanda. Itu adalah seseorang yang berumur lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Mayatnya sudah berubah menjadi debu. Tidak. Seniman bela diri berwajah persegi itu mengungkapkan ekspresi tegas. Dia menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tidak. Setelah itu, dia melanjutkan, sebenarnya, leluhur tua sisuan telah menyempurnakan mayat abadi. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu mayat berwarna putih ke abu-abuan. Dia selalu tinggal di bawah Kors Black Mountain. Di bawah bencana guntur itu, leluhur tua sisuan muncul. Itu benar. Memang ada rumor tentang keberadaan leluhur tua sisuan. Seorang seniman bela diri yang telah mendengar rumor ini dengan cepat menganggupkan kepalanya dengan tegas. Ya, seniman bela diri parubaya berwajah persegi itu menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia melanjutkan, leluhur tua sisuan muncul dan terlibat dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan makhluk purba berlumuran darah. Dalam pertempuran itu, seluruh Kors Black Mountain hancur. Bahkan ratusan ribu seniman bela diri Kors Black Sek, termasuk master sekte Kors Black Sek saat ini, Kors Black Sek, diubah menjadi abu oleh Kalamiti Thunder. Sangat kuat. Seseorang berseru, rumor mengatakan bahwa mayat sekte hitam adalah ahli alam kaisar bela diri bintang enam. Bahkan dia telah mati di bawah kekuatan gabungan keduanya. Seberapa kuatkah kedua orang itu? Tidak, ada yang salah dengan apa yang terjadi. Pada saat ini, seorang seniman bela diri berdiri dari meja setelah mendengar cerita tentang pria berwajah persegi dan berkata, guntur kesengsaraan langit dan bumi dari gunung mayat Suan, pembangkit tenaga listrik dari tiga ribu tahun yang lalu, mayat leluhur Suan, datang menjadi ada. Ini semua benar, namun, apa yang terjadi setelahnya tidak sesuai. Pria berwajah persegi itu juga memandang ke arah prajurit itu dan mengerutkan kening, bertanya, oh, kalau begitu beritahu saya, mengapa itu tidak cocok? Orang itu berkata, si Z dari sekte mistik mayat tidak mati karena kekuatan keduanya. Sebaliknya, dia dibunuh oleh teknik bela diri legendaris Kaisar Jeyu yang tak tertandingi, Empat Segel Ekstrim Jeyu. Jeyu Empat Segel Ekstrim Jeyu Empat Segel Ekstrim Salah satu teknik terkuat Kaisar Jeyu, Empat Segel Ekstrim Jeyu. Bukankah itu makhluk purba berwarna darah? Lalu kenapa dia mengetahui teknik pamungkas Kaisar Agung? Mendengar kata-kata, Empat Segel Ekstrim Jeyu, orang-orang di kedai itu berseru lagi. Bahkan si Feng, yang awalnya memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tertarik ketika mendengar itu. Kemudian, orang itu melanjutkan, jadi, orang yang memicu guntur kesengsaraan langit dan bumi bukanlah makhluk purba, melainkan keturunan Kaisar Jeyu. Apa? Keturunan Kaisar? Lalu, lalu siapa orangnya? Siapa yang bisa memicu guntur kesengsaraan langit dan bumi? Tidak peduli siapa itu. Kemudian, orang itu berbicara lagi kepada orang-orang di kedai minuman, saya pernah mendengar bahwa mayat leluhur Suan sudah mengetahui bahwa orang yang memicu guntur kesengsaraan langit dan bumi serta menghancurkan gunung mayat Suan adalah keturunan Kaisar Jeyu. Dia telah menyatakan bahwa dia akan membunuh seluruh Jeyu untuk membalaskan dendam keturunannya. Apa? 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 Dia ingin membunuh semua keturunan Kaisar Jeyu. Berengsek. Pada saat ini, Si Feng berteriak dengan dingin dan membanting telapak tangannya ke atas meja di depannya. Meja itu meledak di bawah telapak tangan Si Feng. Bang! Suara ledakan bergema di dalam kedai. Suara keras Si Feng segera menarik perhatian semua orang di kedai. Seketika, kedai yang berisik itu kembali tenang. Semua orang memandang pemuda berwajah dingin di pojok. Berengsek. Tampaknya para penonton mengenaliku ketika aku menggunakan empat segel ekstrim Jeyu untuk membunuh mayat itu. Si Feng berkata dengan dingin di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak lagi meragukan bahwa orang kuat terakhir yang dia rasakan di gunung mayat Suan adalah mayat leluhur Suan yang mereka sebutkan. Tidak. Mayat leluhur Suan itu sekarang berada di wilayah utara. Di wilayah utara, gunung abadi dan kota desolasi surgawi terlalu terkenal. Karena sekte Suan mayat leluhur akan pergi ke gunung abadi dan kota kehancuran surgawi untuk menemukan Luo Qingcuan dan Leng Aoyue. Bahkan jika mereka berdua sudah tidak ada lagi, sekte Suan mayat leluhur itu pasti tidak akan melepaskan kerabat mereka. Saya harus mengirim orang ke gunung abadi dan kota kehancuran surgawi sesegera mungkin untuk memberi tahu mereka. Memikirkan hal ini, Si Feng dengan cepat berteriak kepada pelayan di konter. Pelayan. Siapkan kamar untukku. Baiklah-baiklah. Pelayan itu tertarik pada orang yang pemarah ini dan memusatkan perhatiannya padanya. Sekarang setelah Si Feng berbicara, dia dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. Si Feng mengeluarkan dua koin emas dan melemparkannya ke konter. Bang, bang, kedua koin emas itu langsung jatuh ke meja. Lalu dia berkata, cepat. Pelayan itu menoleh dan melihat dua koin emas. Ia melihat wajah tua pemilik toko itu sudah tersenyum cerah seperti bunga kerisan. Dua koin emas lebih dari cukup untuk sebuah meja dan sebuah ruangan. Pada saat ini, pelayan menoleh dan mengangguk ke Si Feng lagi dan lagi, Tuan, ini akan segera siap. Kemudian, atas pengaturan pelayan, sebuah ruangan segera dibuka. Pelayan membawa Si Feng ke kamar di lantai dua. Begitu pelayan meninggalkan ruangan, pikiran Si Feng bergerak dan lampu merah darah menyala di depannya. Sue Wu Hen, yang sedang duduk bersila dalam budidaya, segera dilepaskan dari ruang tablet batu berwarna merah darah oleh Si Feng. Saat ini, dia masih mengantuk dan menatap Si Feng. Tapi ketika dia melihat Si Feng berdiri di depannya, dia segera sadar dan dengan hormat berteriak kepada Si Feng, Grandmaster. Baiklah, berdiri dan bicara, kata Si Feng. Saat Sue Wu Hen berdiri, Si Feng berbicara lagi, Aku langsung saja. Kamu pernah ke Gunung Abadi dan orang-orang keluarga Luo mengenalmu. Sekarang, pergilah ke Gunung Abadi lagi dan beritahu orang-orang keluarga Luo bahwa musuh yang tiada taranya akan menghancurkan mereka. Suruh mereka segera mengungsi. 750. Si Feng meminta Sue Wu Hen untuk membawa perangkat transmisi luar angkasa ke Gunung Abadi. Setelah Sue Wu Hen meninggalkan ruangan, Si Feng memikirkan kota tanah air surgawi. Dia harus mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Leng Aoyue. Aku hampir melupakan dia. Si Feng bergumam. Kemudian, dengan pemikiran lain, lampu merah darah menyala di depannya. Mengaum. Tiba-tiba, raungan seperti binatang terdengar di dalam ruangan. Lampu merah darah bersinar dan Yue Saocong yang telah berubah menjadi mayat putih ke abu-abuan muncul di depan Si Feng. Begitu Yue Saocong muncul, dia menerkam Si Feng seperti anjing gila. Dia bahkan membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menggigit Si Feng. Melihat Yue Saocong mendekat, Si Feng mengarahkan jari telunjuk kanannya di antara alis Yue Saocong. Ah! Si Feng mengarahkan jarinya ke Yue Saocong. Yue Saocong menggeram pelan dan menghentikan gerakan tubuhnya. Si Feng menatap Yue Saocong sebentar dan berkata pada dirinya sendiri, dia baru saja diracuni oleh racun mayat dan dikendalikan dengan metode rahasia. Selama aku bisa mengeluarkan racun mayat dan memecahkan metode rahasia di tubuhnya, semuanya akan baik-baik saja. Saat dia berbicara, sebuah tanda putih muncul di telapak tangan kanan Si Feng. Kemudian, itu berubah menjadi sidik jari dan menamparkan dada Yue Saocong. Bang! Terdengar suara lembut. Ah! Yue Saocong berteriak kesakitan dan hampir muntah. Si Feng buru-buru menamparnya lagi. Di bawah kekuatan telapak tangannya, tubuh Yue Saocong berbalik dan membelakangi Si Feng. Blurk! Yue Saocong memuntahkan seteguk cairan putih ke abu-abuan. Blurk! Blurk! Si Feng mengaktifkan kekuatan jiwanya dan berteriak, hancurkan. Di bawah kekuatan jiwa Si Feng, jiwa Yue Saocong dihancurkan dengan metode rahasia yang disuntikkan si Lin ke dalam tubuhnya. Baiklah, selama dia memuntahkan semua racun mayat di tubuhnya, dia seharusnya bisa sadar kembali. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Yue Saocong yang masih muntah. Kemudian, dia menemukan bangku di kamar dan duduk, menunggu Yue Saocong pulih. Saat dia memuntahkan sejumlah besar racun mayat, kulit pucat Yue Saocong berangsur-angsur memudar. Lambat laun, warnanya kembali ke warna kulit manusia, meskipun coraknya tidak terlihat bagus. Setelah itu, dia perlahan-lahan sadar kembali. Di mana saya, ekspresi kosong perlahan muncul di wajah Yue Saocong saat dia mengamati sekelilingnya. Blurk! Segera setelah itu, dia memuntahkan seteguk besar racun mayat berwarna putih ke abu-abuan. Hah! Suara mendesing. Huhuhuhu! Setelah muntah, Yue Saocong terengah-engah. Dia merasa sangat tidak nyaman. Seluruh ruangan dipenuhi bau busuk. Membakar, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Tiba-tiba, Si Feng menyalakan api berwarna merah darah yang membakar tanah menuju Yue Saocong. Kumpulan besar racun langsung terbakar menjadi kehampaan dalam nyala api berwarna merah darah. Api ini, ketika Yue Saocong melihat api berwarna merah darah menyala di depannya, dia langsung mengenalinya. Dia berbalik Tuan Muda Feng, seru Yue Saocong. Kamu sudah bangun, Si Feng berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, api berwarna merah darah yang membakar racun menjadi ketiadaan bergulir kembali ke Si Feng di sepanjang tanah. Di bawah tatapan Yue Saocong, api berwarna merah darah dengan cepat diserap oleh tubuh Si Feng. Di mana kita, Yue Saocong tidak menjawab Si Feng secara langsung. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat mereka berada di sebuah rumah di luar, dia berseru lagi. Kami kembali, saya ingat kami berada di relik kuno. Setelah Anda menghilang melalui pohon raksasa, saya. Saya bertemu banyak orang dari mayat Suan Sekte. Ketika Yue Saocong mengingat ratusan ahli dari mayat Suan Sekte yang dia temui sebelum dia kehilangan kesadaran, dia masih sangat terkejut dan berseru. Melihat ekspresi kaget Yue Saocong, Si Feng berkata, Yah, itu semua sudah berlalu. Kami telah kembali ke dunia luar, dan mayat Suan Sekte telah dihancurkan oleh saya. Mayat Suan Sekte telah dihancurkan olehmu. Dari nada acu tak acu Si Feng, Yue Saocong mendapat berita yang sangat mengejutkan. Matanya membelalak, dan dia tidak bisa menahan teriakan kagetnya. Si Feng menganggup padanya dan berkata, Baiklah, aku akan langsung saja. Sekarang aku sibuk dan tidak bisa pergi. Aku punya sesuatu yang perlu bantuanmu. Ben Sao, kamu telah menyelamatkan hidupku berkali-kali. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menjadi Yue Saocong lagi. Katakan saja padaku apa yang kamu butuhkan. Selama aku bisa melakukannya, aku akan menembus api dan air untukmu. Yue Saocong bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dalam ingatannya, dia telah jatuh ke tangan pemuda dari mayat Suan Sekte. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia masih hidup dan keluar dari relik kuno adalah karena si Feng. Memang benar si Feng telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Si Feng mengeluarkan Slip Diok dari ruang penyimpanannya dan menyuntikkan jimat putih ke dalamnya. Dia menyerahkannya kepada Yue Saocong dan berkata, Ambil Slip Diok ini dan cepatlah ke kota Tanah Air Surgawi. Temukan keluarga Leng Aoyue, penguasa kota-kota Tanah Air Surgawi, dan berikan ini kepada mereka. Beritahu mereka bahwa musuh yang tiada taranya akan menghancurkan keturunan Kaisar Jeyu. Suruh mereka segera mengungsi. Murid Kaisar Jeyu, penguasa kota-kota Gurun Surgawi, Leng Aoyue. Yue Saocong berseru dalam hatinya saat mendengar nama ini. Namun, ketika si Feng memadatkan badan dunia bawah Jeyu di dunia bawah tanah relik kuno, dia sudah tahu bahwa identitas si Feng ada hubungannya dengan Kaisar Jeyu, jadi dia tidak terlalu terkejut. Kemudian, Yue Saocong mengambil slip giok dari tangan si Feng dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat kamu melihat mereka, beritahu mereka bahwa Luo Kingchuan, kepala keluarga Luo di gunung abadi, memintamu untuk memberi tahu mereka. Si Feng melanjutkan. Oke, Yue Saocong menganggup diam-diam dan tidak bertanya lagi. Karena Luo Kingchuan memintanya untuk mengatakan demikian, dia akan mengatakannya. Kemudian, Si Feng menyerahkan cincin penyimpanan kepada Yue Saocong dan berkata, saya menaruh satu juta batu primordial dan tanda seni bela diri di dalamnya. Batu primordial adalah untuk pengeluaran Anda. Sedangkan untuk tanda seni bela diri, setelah Anda menyelesaikan urusan Anda, carilah tempat dan pahami dengan cermat. Seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk mencapai alam bela diri dalam beberapa tahun. Adapun apakah Anda bisa terus melakukan terobosan, itu tergantung pada ketekunan dan tekat Anda, serta bakat seni bela diri Anda. Alam yang mulia bela diri, satu juta batu primordial untuk pengeluaran saya. merasa itu terlalu tidak terduga. Selain satu juta batu primordial, alam yang mulia bela diri. Itu adalah mimpinya selama ini.